Halo semuanya Welcome back to my youtube channel Farida FR Di video kali ini aku sedikit cerita sama kalian, jadi kemarin lalu itu aku kan upload video tentang memasang tamper lem jadi ternyata tadi malam tamper lem aku rusak, gaknya lagi aku gak tau kenapa nah di video kali ini aku bakal share ke kalian tips dan cara benerin tamper lem dan sekarang aku bakalan cek apa aja penyebab tamper lem aku itu rusak so buat kalian yang penasaran jangan lupa kalian like dan subscribe channel aku dan let's go to the video so aku udah lepasin tamper lem aku dan tips yang pertama yang kalian lakukan adalah cek penyebabnya itu yang menjadi penyebab tamper lem kalian itu gak nyelai itu apa jadi silahkan dicari dulu dan ternyata setelah aku cari-cari tamper lem aku itu gak hidup gara-gara ini dia kalau kalian lihat ini ternyata kebakar guys so ini sangat berbahaya banget karena ini masalahnya ada di colokannya di pas di colokannya jadi aku bakalan potong dari sini jadi berarti aku harus ganti colokannya dan aku udah beli colokan oh iya kalian gak usah fokus sama makeup aku karena memang aku baru selesai makeup jadi abaikan ya oke yang kedua kalian harus potong di bagian sini kemudian disambung lagi kalau misalkan yang jadi penyebabnya yang jadi penyebabnya tidak di colokannya atau di kabelnya gitu kalian bisa potong kemudian sambung lagi karena ini memang kesalahannya atau penyebabnya di colokannya jadi aku mau potong di sini oke guys jadi ini aja gak bisa iii gak bisa dipotong dan yep aku udah potong jadi selanjutnya kita bakalan benerin ini so ya guys kemudian kita belah kabelnya karena ini ada dua kabel di dalamnya jadi kita belah seperti ini untuk menyambung kalian nah kemudian kita bakalan potong karena memang di dalamnya kan masih ada kayak kabel kecil gitu jadi kita potong sebenarnya pakai korek gak apa-apa sih cuma aku pengen coba potong jangan dipotong jangan dipotong sampai terbelah gitu ya kita ambil itu karit luarnya dan kabelnya itu jangan dipotong iiiih gak bisa aku mau coba pakai aku mau coba pakai nah kemudian kita tarik nah ini dia kabel dalamnya kalau kalian lihat ini kabel dalamnya dan ini nanti yang bakalan aku sambung lanjut kemudian kita pakai obeng buat buka colokannya sekarang aku mau dilitin di bagian ini jadi pastikan ini kabelnya itu mengenak kebesinya jadi aku dilitin aja nih yang penting ini kelilit kebesinya gitu udah aku masukin sekarang kita oke yang lagi oke ini udah selesai sekarang aku bakalan nyoba apakah ini berhasil atau enggak hidup atau enggak ya oke jadi sekarang aku mau coba hidupin apakah ini berhasil atau enggak apakah ini hidup atau enggak jadi aku coba corotin dulu yeay tuh kan jadi bisa dipakai lagi so ya jadi ini udah benar ya buat kalian yang punya thumbel lem rusak jangan dibuang dulu kalian coba cari penyebabnya kemudian kalian perbaiki deh biar enggak beli lagi oke so itu dia caranya buat kalian yang punya thumbel lem dan rusak jangan dibuang dulu mending dibenerin aja cari sebabnya dulu apa yang bikin enggak nyala atau rusak gitu so bisa dibenerin sendiri daripada kalian beli lagi mending dibenerin dulu dicoba dulu kalau misalkan emang gak bisa dibenerin baru deh beli lagi gitu semoga video ini membantu kalian dan jangan lupa kalian like dan subscribe channel aku see you next video adios sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax